iya ah apa iya 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 di Bukit Seger kalau teman-teman bisa ngeliat ini ada Merwati Boy juga ya kita akan coba bikin konten sama Fatih dan siap-siap ya ikutin Pak Itam sama Fatih Merwati Boy dan Zain Gaming teman-teman nah sobat Merwati Pak Itam jadi Pak Itam sama Fatih lagi ada di Lombok nih teman-teman dimana betul Pak Itam lagi ada di Bukit Seger salah satu bukit yang bener-bener indah banget di Depok teman-teman nah teman-teman bisa ngeliat ini adalah pemandalan dari atas kita bisa ngeliat sirkuit pemandalika teman-teman nah bener-bener seneng banget Fatih disini kenapa? karena kita bawa 2 Merwati teman-teman nah teman-teman bisa ngeliat jadi ini ada warna nah oh iya Pak Itam mau ngasih tau ya jadi cara bungkus di sana di Lombok ya teman-teman beda banget dan yang kelasnya unik banget jadi bener-bener kita gak perlu yang namanya besek hanya menggunakan plastik tapi dengan ikatan yang cukup kuat teman-teman tadi teman-teman udah ngeliat ya nah teman-teman bisa ngeliat ini Fatih sama Zain teman-teman kita akan udah persiapan nih di atas di Bukit Seger kita akan mencoba untuk melepaskan Merpati nah teman-teman mau pilihan mana dulu nih yang dilepaskan belantongkah atau warna yang lain nah ikutin terus ya dan Merpati Boy nah ini bener-bener indah banget teman-teman kalau dilihat dari atas kita bisa melihat pantai dan yang pastinya sirkuit Mandalika tuh kita lihat Zain santuy banget dia ekspresinya bener-bener sangat menyenangkan kenapa? karena lagi liburan teman-teman di Depok teman-teman eh kok di Depok sih? di Lombok nah kalau teman-teman bisa melihat ini Fatih dan Zain lagi bersiap-siap ya kita berempat ya dengan Abi Fatih juga mau mempersiapkan supaya Merpati nya akan dilepas nanti teman-teman kita akan coba ya nanti teman-teman bisa melihat siapa yang akan pertama Fatih lepaskan Merpati nya nih kita santai-santai dulu ya Zain 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 ketenangan nih main kelompok tuh coba teman-teman melihat bedanya Zain sama Fatih apa iya Zain pake kacamata karena posisi kita di atas ini bener-bener panas banget dan silau jadi cocok banget Zain mencoba untuk memakai kacamata teman-teman nah ya kita lihatin terus ya kita ikutin perjalanan Pak Hitam bersama Remark Family Channel teman-teman nah kalau bisa melihat tuh lihat ya teman-teman ya Fatih udah mulai membuka beseknya sorry kantong plastik ya teman-teman ya karena gunanya ini nah kalau teman-teman bisa melihat perpatinya itu diikat dengan plastik tapi dengan cara yang berbeda teman-teman jadi kalau kita beli merpati kan biasanya kita harus beli besek atau nggak pakai dus tapi kalau di lombok ya terutama merpati lokal lombok ya wajib menggunakan plastik itu dengan biaya yang cukup murah ya yang pastinya teman-teman udah bisa ngelihat ya nah teman-teman coba dilihat ini Fatih lagi sama siapa iya betul Fatih lagi sama Budi Budi adalah kakak dari eyangnya Fatih Nekwan jadi itu adalah kakaknya dari Nekwannya Fatih teman-teman nah kita lagi berdiri-berdiri di Lombok sekalian ada acara keluarga juga tapi kebetulan satu hari ini free jadi Fatih dan Abi dan Pak Itam langsung banget langsung mengajak keluarga untuk jalan-jalan dan yang pastinya kita apa? betul kita melepaskan merpati teman-teman indah sekali ya buat teman-teman buat sobat online Pak Itam wajib banget ya untuk datang kesini kita melihat alam dan yang pastinya mungkin kalau menonton GP dengan gratis bisa lo dari atas ini tapi sepertinya saat GP nanti bakalan ditutup ini buget seger karena disini oh iya teman-teman wajib tau banget wisata disini itu bener-bener free tanpa biaya untuk masuk special phone tapi satu hal teman-teman wajib untuk membayar parkir mobil teman-teman nah ya teman-teman bisa melihat tuh Fatih excited banget sekali lihat naik terus ke atas kenapa? karena kalau di atas kita bisa melihat indahnya pemandangan Mandalika dan yang pastinya pantai teman-teman terus lari sampai ke atas teman-teman oh iya disini itu rata-rata yang pendatangnya mulai dari lokal luar kota bahkan ada mancanegara teman-teman jadi buat teman-teman wajib banget untuk mendukung pariwisata lombok teman-teman nih kita lihat Fatih bener-bener excited banget dua murpati yang akan dilepas di puncak ini teman-teman nah ikutin terus ya kita ikutin terus Fatih dari belakang dia bener-bener seneng sekali karena melepaskan murpati yang ada di atas bukit seger tuh kalau teman-teman bisa lihat langsung pantai teman-teman dan yang pastinya di sebelah kirinya iya betul jadi kita bisa melihat sirkuit Mandalika teman-teman tuh ya kita naik terus sampai ke atas karena ini adalah puncak tertinggi di bukit segernya nah dari sinilah kita akan memulai apa? betul kita akan melepar nanti ke arah sirkuit Mandalika teman-teman tuh ya kita lihat wah jadi disini selain bisa untuk ngambil video foto ya banyak ya orang-orang juga ngambil view untuk foto karena bener-bener lombok ini indah banget terutama di posisi yang kalian lakukan sekarang itu di bukit segera ini ya kita udah siap-siap nanti mencoba untuk melepaskan melepati siswa dan akan melepaskan plastiknya nah teman-teman nah ini kalau teman-teman lihat ya 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 kita lihat ini ya nah ini lah suasana-suasana yang ada selesai kita nemen nanti teman-teman woeje banget teman-teman saya makasih di bawah tentang teman-teman di bawah di bawah di bawah siapa teman-teman di bawah teman-teman ayo itu satu ayo itu satu iya teman-teman pasti ingin tahu banget ya nah kita siap-siap ya ini ayo 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 coba lepaskan kita siap-siap kita hitam satu dua tiga dua satu josken teman-teman nah dan akhirnya melepati beletong yang dilepaskan menuju ke sekit mandali target dilepaskan oke teman-teman ya Lombok wajib banget teman-teman datangin Karena benar-benar indah sekali Ada pantainya dan ada sirkut Oke bentar lagi ada game Jangan lupa like, share, subscribe